Intro Oknum penyidik KPK diduga meminta uang dengan nominal sekitar 1,5 miliar kepada wali kota Tanjung Balai, Syahrial. Pemerasan itu dilakukan dengan iming-iming akan menghentikan kasus yang diduga melibatkan Syahrial. Diketahui KPK membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan, adanya tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di pemerintah kota Tanjung Balai tahun 2019. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir jika oknum penyidik lembaga anti-korupsi itu yang diduga memeras wali kota Tanjung Balai. Firly juga memerintahkan Deputi Penindakan Karyoto untuk melakukan penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti terkait adanya pemberasan tersebut. Nantinya setelah dikumpulkan bukti-bukti dan cukup, maka KPK sendiri akan menindak langsung oknum penyidik yang melakukan pemberasan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.